Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cekson dulu ya tes tes saya memang harus dijauhkan dari kelapa itu takutnya nanti sesuai dengan ekspetasi moderator saya saya malah nyakot-nyakot kelapa terjadi jalan depan oke saya sudah salam tadi belum ya udah lupa habis salam mau salam lagi saking rindunya kepada ganjaran jadi saya ini banyak dosa jadi harus banyak-banyak mencari amal ibadah untuk menambah ibadah saya sholat saya sering bolong-bolong puasa saya sering gak kuat apalagi kalau puasa di sana nyaman ini enggak puasa di sini enggak penangan ya jadi disini apa ini untuk membangkitkan temen-temen ya nggak bisa dong saya sendiri bangkit susah-susah banget kita santai ya santai tenang aja tenang aja jadi begini tadi sebenarnya saya pengennya Mas Ipin yang bacakan di awal ini supaya berbagi pahala ini ya kan Bagaimana kalau Mas Ipin Mas Ipin atau mungkin nanti ada sesi sendiri Oke jadi tahun 2000 saya juga tidak menyangka saya juga tidak punya harapan yang berlebih ketika menulis ya tetapi tiba-tiba tahun 2000 2003 itu saya diundang di di Bremen Bremen itu dekat dengan tuban waktu itu saya nggak bisa nggak bisa nyari di peta belum ada Google kan ya ternyata Bremen itu membutuhkan perjalanan pesawat udara 14 jam Mas transit di Turki waktu itu kemudian pulangnya transit di Amsterdam karena puisi jadi saya juga heran waktu itu padahal puisi itu diantaranya diantaranya saya tulis ketika saya itu mau DO kuliah yang ini jangan ditiru ya banyak mahasiswa kan ini jangan ditiru yang ini saya semester 14 baru selesai masuk di sospol itu tahun 87 selesai tahun 94 jadi 14 semester ketika menjelang saya selesai saya harus menulis skripsi dan ketika menulis skripsi itu macet menulis skripsi satu bab mandek kemudian muncullah pahit-pahit puisi puisinya selanjutkan nggak bisa macet yang muncul adalah skripsi bab dua begitu terus berselang-seling berselang-seling kacau ini memang puisi ini ganggu juga nih kemudian puisi ini jadi dan di kalangan demonstran sering dibacakan itu termasuk apa Bapaknya Fajar Merah yang tadi lagunya dibawakan itu ya Bapaknya Fajar Merah itu namanya Miji Dukul itu penyakit sel sel kakak saya lah angkatan lebih tinggi dari saya ngomong-ngomong soal puisi itu kemudian diantaranya puisi itu yang lolos seleksi untuk saya diundang ke Bremen di Eropa awalnya samalah sama Tuhan ini nyaman masih sama dengan senang nyaman jadi termasuk puisi itu kemudian saya bacakan di sana tetapi ada banyak puisi waktu itu ingin ingin membuka pertemuan kita ini dengan puisi itu karena di dalam puisi itu mengemukakan kenapa seseorang itu menulis puisi kenapa penyair itu menulis puisi ini alasan yang sebenarnya sangat sangat mendasar dari semua pekerjaan kenapa seorang mahasiswa menjadi mahasiswa alasannya apa kenapa seorang tentara menjadi tentara kenapa seorang pulisi menjadi pulisi, kenapa seorang dosen menjadi dosen, kenapa seorang juragan warkop undang penyakit ini yang agak gak masuk akal ini kecuali bahwa sebagai juragan warkop, sebagai boss owner cafe ini punya idealisme tertentu ya barangkali bener gionanya MC tadi ya jadi di zona nyaman itu tidak hanya soal muda kopi saja tapi juga pelanggan-pelanggannya diajarin muda kata-kata supaya hatimu juga teraduk-aduk sehingga harus diudak-udak aku tulis puisi aku tulis puisi karena nurani mesti diterjemahkan sedang Tuhan kuasa berfirman maka penyair pun boleh merangkai kata mengeja kesadaran biarpun terbatas aku tulis puisi meskiku mengerti kadang tak berarti karena puisi bukanlah ayat Tuhan yang sah memanah surga atau neraka puisi, puisi, puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang membidik kebenaran dan kesalahan dalam ruangan pengadilan yang dipenjang tiang tiang, tiang uang tepuk tangan dulu jangan terakhir sampai gimana tadi? wah, kalau soal uang semua ingat mas bukan hanya om nerwarkop semuanya ingat kalau soal uang aku tulis puisi karena naif kegelisahan itu dibungkam aku tulis puisi karena ayat-ayat dekat sekarat dan undang-undang semakin gampang diperkosa jelma bui di setiap sudut mulut singa dan serigala jelma bui di setiap mulut sudut singa dan serigala jelma bui di setiap sudut mulut singa dan serigala aku tulis puisi aku tulis puisi karena luka mesti disembuhkan biarpun kesakitan aku tulis puisi karena hidup harus dilunaskan aku tulis puisi sebelum segala terpejam kepayakan sudah-sudah luar biasa kita tahu sendiri power dari pembacaan puisi mas sosiawan leak yang tadi saya sampaikan jam terbangnya sudah tinggi tapi tidak lupa darah ini bukan power saya kayaknya power began baru satu teguk loh mas padat belum nyampe coba kalau dua teguk kita bedakan powernya gitu mas oke terima kasih pembacaan puisi pertama dari mas sosiawan leak sendiri kita tahu harusnya dengan pembacaan puisi tadi kita kembali mengingat betapa pentingnya kita malam ini ikut hadir di acara ini selamat menikmati terima kasih Terima kasih.